Peristiwa pembacokan terjadi di Warung Alung, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Owebobo, Kota Kupang yang mengakibatkan satu orang tewas dan dua luka-luka. Salah satu keluarga korban yang ditemui pos kupang.com minggu, 16 Juni 2024 pagi di RSB Titus Uli Kupang mengatakan, korban yang meninggal bernama Ferison Sinlai, 39 tahun, warga Kelurahan Fatululi. Keluarga korban yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan Ferison sempat dilarikan ke RS Siloam yang berada di sekitar lokasi kejadian, namun tidak tertolong. Kemudian jenazahnya dibawa ke ruang pemulasaran jenazah RSB Titus Uli Kupang untuk dilakukan autopsi. Autopsi rencananya akan dilakukan besok pagi Senin, 17 Juni 2024, ujarnya. Sedangkan dua korban lainnya JS yang merupakan adik kandung korban, dan R. Ateman korban mengalami luka bacok. Kini keduanya sedang diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Sementara itu pihak Polresta Kupang Kota yang dikonfirmasi poskupang.com belum dapat memberikan keterangan. Mohon waktu, ujarkasi humas Polresta Kupang Kota, Ibda Franky Nero yang dihubungi via WhatsApp. Pantauan poskupang.com, pihak keluarga korban berkumpul di ruang pemulasaran jenazah RS Bayangkara Titus Uli Kupang, menunggu informasi lanjutan. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.